Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Tapi yang ngomong kali ini Mbak Puan ini kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu bisa jalan, menjemput saya, ngurusin saya. Kenapa saya punya gubernur kok gak bisa kayak begitu, yang ngurusin saya gubernur lain. Ini kalau kita lihat gubernur saya, itu kan maksudnya apakah mungkin gubernur tempat tinggalnya, ataukah gubernur tempat dapilnya Mbak Puan? Ya kalau soal tinggal kan bisa aja di Jakarta, gak pernah dijemput Mas Anies Baswedan. Kan kita gak tau, kita kan gak bisa juga menginterprestasikan itu ke Mas Ganjar, atau langsung kita ngambil simpulan bahwa ya ini yang dimaksudkan Mas Ganjar. Kan itu gak bisa juga, yang tau itu kan cuma Mbak Puan dan Tuhan. Yang dimaksudkan ke siapa begitu ya? Iya. Nah, ini juga ada yang apa namanya, pernyataan, beberapa pernyataan yang lain ya. Kalau kita lihat, coba saya cek dulu ini, ini kalau gak salah dia sempat ngomong juga. Bahwa seolah tidak bangga, bangga bahwa baru pertama kali dari PDI Perjuangan, walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang, jadi ketua DPR maksudnya begitu. Nah ini kenapa tidak bangga. Konteksnya ke internal partai kah kalau gitu kira-kira Bang Eben? Kalau saya melihatnya sampai detik ini, ini kan Mbak Puan ini, ya saya gak tau lah ya. Sampai jumpa. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!